Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV Kids News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai Zohri sang juara dunia Akan menjadi rangkaian berita pada Kids News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah Kids News lengkapnya Baik kita ke informasi pertama Pemirsa tenggelamnya kapal pengangkut barang kapal Putra Kacinan Di perairan Selat Gili Air menjisakan satu korban Yang belum ditemukan hingga saat ini Kapal Putra Kacinan ini Tenggelam pada Kamis 12 Juli Pukul 14.00 Wita Saat mengantar barang ke Gili Air Perairan Selat Gili Air dan Gilimeno Menenggelamkan kapal Putra Kacinan Yang membawa barang bahan bangunan Pada Kamis 12 Juli 2018 Pukul 14.00 Wita Kapal tersebut membawa material Dengan tiga ABK dan satu penumpang ABK tersebut Suparman 28 tahun Kapten kapal Pauzan 22 tahun Dan Reza 30 tahun Ketiganya ditemukan selamat Sedangkan satu orang penumpang umur 50 tahun Yaitu Zen Belum ditemukan sampai sekarang Korban merupakan seorang tukang bangunan Yang bekerja di Gili Air Sejauh ini Polres Lombok Utara Melakukan penyisiran di perairan Tiga Gili Dibantu timsar, pelairut Serta masyarakat setempat Dan menerjunkan lima orang penyelam Empat dam Empat dam Kemudian sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan Itu mesin mati Mesinnya ada dua Satunya mati Kemudian ini air mulai masuk ke kapal Kemudian kapten kapal menyarankan Untuk membuang sebagian muatan Tetapi tidak Pukul itu tidak bisa berhasil Karena air sudah mulai masuk ke dalam kapal Sudah miring kapalnya Sehingga yang dari empat ini Loncet ke laut Tapi yang satu Yang masih kita cari ini Satu orang tertinggal Dari informasi yang dihimpun Kronologis kejadian dimulai pada pukul 12.30 Wita Saat kapal Putra Kecinan berangkat Dari Dusun Kecinan, Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Membawa bahan material jenis pasir Dengan tujuan Hotel Ambak Paradise Dusun Gili Air, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Sesampainya di Selat Gili Air dan Gilimeno Dikarenakan kapal tersebut Membawa bahan material yang cukup berat Dan angin cukup besar Mengakibatkan kapal tersebut oleng Dan tenggelam Korban selamat yaitu kapten kapal Dan dua orang penumpang Sedangkan Zen masih belum ditemukan Dan sedang dilakukan pencarian Oleh timsar dan masyarakat setempat Ketika jam 12 tadi siang Kami dapat informasi dari warga Bahwa ada salah satu kapal Yang membawa material ke gili air Dari laguan mentigi Itu tenggelam Di sekitaran Radio sekitar 200 mil Dari darat 2 mil Kemudian ada kru Dia bawa 3 orang Bersama 1 orang Yang menumpang Ketiga kru Alhamdulillah selamat Sudah berada di rumah Satu orang masih Bilang Dari Kabupaten Lombok Utara Lusa Tenggara Barat Arismunandar GetTV Postkot terpadu P4GN Telah dicanangkan Sejak Oktober Tahun lalu Namun hingga kini Perkembangan lingkungan Karangbagu Belum menunjukkan Hasil signifikan Bahkan cenderung Jalan di tempat Pemerintah Kota Mataram Akhirnya meminta Peran aktif Tokoh masyarakat Setempat Agar dapat memacu Kesadaran warga Akan bahaya narkoba Kampung narkoba Begitulah stigma buruk Masyarakat Terhadap lingkungan Karangbagu Kelurahan Karangtaliwang Kejamatan Cakranegara Kota Mataram Tingginya kasus Penyalahgunaan narkoba Di wilayah tersebut Menjadi landasan utama Berkembangnya stigma tersebut Di masyarakat Dari tahun ke tahun Namun pemerintah Kota Mataram Tak tinggal diam Berbagai kegiatan Digelar untuk menekan Kasus narkoba Di wilayah tersebut Bahkan Posko terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba Telah dicanangkan Pada bulan Oktober 2017 lalu Sayangnya Upaya tersebut Nampaknya kurang garang Hingga kini Karangbagu Belum menunjukkan Perkembangan signifikan Justru Cenderung Seperti jalan Di tempat Dalam hal ini Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Mengakui Jika karangbagu Membutuhkan langkah Penanganan yang Lebih intensif Tak hanya melibatkan Pemerintah Namun Peran tokoh Masyarakat setempat Diharapkannya Turut berkontribusi Untuk memacu Kesadaran warga Sebab Bagaimanapun Pemerintah Tak mampu Melakukan pengawasan Selama 24 jam Dirinya pun Berjanji Akan berusaha Mewujudkan aspirasi Masyarakat Untuk mengubah Lingkungan tersebut Kemarik Sudah mengadakan Kediatan disitu Kita hanya Kita sudah berusaha Melakukan Apa namanya Berat-berat-berat Untuk sesuatu Masyarakat Bisa mengadakan Penjalan konektif Dengan masyarakat Yang ada disitu Tapi sekali lagi Kami kan tidak mungkin Mengontrol Apa namanya Setupan 24 jam Masalah ini Tetapi Tetapi Disitu harus juga Disikuti Diikuti oleh Kesadaran Masyarakat yang ada disitu Tentang-tentang Masyarakat Untuk bisa mereka punya Alulang kebetulian yang tinggi Terhadap nasib Masa depan Anak-anak yang ada disitu Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi Get TV Pemirsa pengguna narkoba Semakin tinggi Mulai dari relevansi Ataupun delirivasinya Khususnya Di Kota Mataram Di Kota Mataram Di Kota Mataram sendiri Pengguna narkoba Didominasi oleh Kalangan pelajar Hal yang cukup Memprihatinkan Wakil wali Kota Mataram Menyampaikan Kasus ini Merupakan tantangan Terbesar Untuk Kota Mataram Sehingga Ini menjadi tugas kolektif Baik dari Pemerintah Kota Lembaga Sekolah Dan Pendidikan Orang Tua Narkoba Menjadi suatu hal Yang tidak asing lagi Barang haram ini Telah menyebar Di kalangan masyarakat Khususnya Di wilayah Mataram BNN Kota Mataram Pun menyampaikan Bahwa Relevansi narkoba Semakin tinggi Terutama Delirivasi Atau bentuk Dengan berbagai model baru Untuk mencari Konsumen narkoba Selain itu Dikatakan bahwa Pengguna narkoba ini Didominasi oleh Masyarakat Kota Mataram Khususnya Para pelajar Hal ini Tentu sangat Memprihatinkan Khususnya Untuk Kota Mataram Kedepan Wakil wali Kota Mataram Pun menyampaikan Bahwa Kondisi masyarakat Yang ada di kota Mulai dari Tingkat pemikiran Dan gaya hidup di kota Menjadi tantangan Terbesar Untuk Kota Mataram Baiknya celah yang dimanfaatkan oleh Para pengedar Untuk mencari Konsumen baru Kadang merupakan alasan Dari banyaknya pengguna Narkoba ini Sehingga Suplai semakin banyak Dan konsumsi Juga semakin tinggi Mohan pun menghimbau Agar kasus ini Bisa dikerjakan Secara kolektif Jadi Tidak hanya tugas BNN dan Pemerintah Kota Namun juga tugas Lembaga sekolah Dan pendidikan Orang tua Selain itu Perlu kerja keras Yang lebih lagi Sehingga Anggapan mengenai Kota sebagai pengaruh Paling tinggi Pengguna narkoba Bisa meredam Dengan melakukan Pencegahan-pencegahan Yang lebih keras lagi Dari Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati GetTV Dinas Perhubungan Atau Disrup Kota Mataram Berharap Jembatan Penyeberangan Orang Atau JPU Yang berlokasi Di depan SMP Negeri 15 Mataram Dapat dipertahankan Tantaran jembatan tersebut Dianggap Sangat dibutuhkan Untuk membantu Akses penyeberangan Siswa Maupun pejalan kaki Nasib jembatan Penyeberangan Orang Atau JPU Yang berlokasi Di depan Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Mataram Kian memprihatinkan Jembatan yang seharusnya Menjadi akses Yang memudahkan Pejalan kaki Menyeberang jalan Justru terlihat kumuh Dengan berbagai Coretan dan sampah Persis rongsokan Besi raksasa Terlebih kini Wali Kota Mataram Berkeinginan Membongkarnya Karena dianggap Mengganggu Estetika Kota Mataram Meski demikian Tak sedikit Yang masih berharap Jembatan tersebut Dipertahankan Seperti yang Diungkapkan oleh Kepala Bidang Atau Kabit Keselamatan Dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Mataram Mafuddin Nur Menurutnya Keberadaan jembatan tersebut Mungkin belum dapat Dimanfaatkan Dengan baik Saat ini Namun dengan Melihat padatnya Arus Lalu Lintas Yang kian tahun Terus meningkat Tak menutup kemungkinan Jika nanti Masyarakat sadar Dan menggunakan Jembatan tersebut Sesuai fungsinya Ada celah untuk menyebrang Masih ada celah untuk menyebrang Sehingga dari sisi Enersi Waktu Kayak juga yang naik Di atas Ke tinggi Tapi kalau ketika Sudah Namanya lalu Lintas padat Menyebrang Pasti orang pakai Jembatan Menyebrangan orang Mungkin Kita nanti Akan koordinasi Ini lebih lanjut Kalau memang Saya pikir Memang dipandang perlu Itu memang Memang dipihara Sebagaimana Lebih lanjut Dirinya mengaku Tidak tahu menahu Soal rencana Pembongkaran jembatan Justru dirinya Menyarankan Agar jembatan tersebut Dipelihara Demi memberi kenyamanan Bagi penggunanya nanti Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi GetTV Pemirsa baru-baru ini Dunia digemparkan Dengan kabar Seorang atlet Asal Indonesia Yang berhasil Merebut juara Atletik dunia Hal ini Sontak menjadi viral Di dunia maya Dengan banyaknya video Dan foto Yang dipublikasikan Namun Di balik kesuksesan Sang juara Ternyata Ada kisah pilu Yang cukup Memprihatinkan Beginilah kondisi Tempat tinggal Sang juara dunia Zohri Pemuda asal Dusun Karangpangsor Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Lalu Muhammad Zohri Berhasil Mempersembahkan Emas Untuk Indonesia Dalam ajang lari 100 meter Pada kejuaraan Dunia Junior Yang berlangsung Di Finlandia Kejuaraan Lari U20 Tersebut Dimenangkan Zohri Dengan waktu 10,18 detik Mengungguli Dua pelari Asal Amerika Serikat Anthony Swartz Dan Eric Harrison Yang ada Di posisi Kedua Dan ketiga Namun Di balik Kesuksesannya Mengharumkan Nama Indonesia Di kancah Internasional Sebagai juara Zohri Sangat memprihatinkan Pemuda Kelahiran 1 Juli Tahun 2000 Tersebut Telah ditinggal Kedua orang tuanya Menghadap Sang Esa Ibunda Zohri Sayriah Meninggal dunia Saat Zohri Masih duduk Di bangku SD Sementara Sang Ayah Meninggal dunia Pada 2017 Lalu Saat Zohri Sedang berkompetisi Dalam ajang Bergengsi Hidup Tanpa orang tua Dan hanya tinggal Bersama kakaknya Membuat Zohri Harus mandiri Sehingga Ia terus berlatih Dengan gigih Agar menjadi atlet Yang sukses Dan bisa menghidupi dirinya Yang tak kalah Memprihatinkan Adalah kondisi rumah Zohri Seorang atlet Yang mengharumkan Nama Indonesia Di kancah internasional Harus tinggal Pada kubuk reot Peninggalan orang tuanya Apalagi rumah Yang ditinggali tersebut Diapit oleh rumah Yang bertempok besar Dan berkelas Sehingga Sangat terlihat Kondisi rumah Zohri Supaya lalu Zohri Semakin Berprestasi Menangkan Semangat 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 Kemudian 2018 Ia kembali mendapat Medali emas Dalam kejuaraan Atletik Junior Asia 100 meter Di Jepang Dan disusul Dengan menangnya Ia dalam kejuaraan Dunia Junior 100 meter Di Finlandia Sungguh Prestasi yang menakjubkan Semoga ini Menjadi awal yang baik Untuk Indonesia Agar menjadi lebih baik Kedepannya Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Tim Liputan CAT TV Setelah Zohri Menjadi perbincangan Publik di seluruh dunia Lantaran prestasinya Mengharumkan Nama Bangsa Kini Zohri Mulai dilirik Banyak pihak Dan mulai ditawari Berbagai bentuk simpati Dan Rem 162 Wira Bhakti Menunjukkan simpatinya Kepada Sang Juara Dengan menawarkan Bantuan Rehab Rumah Selain itu Dan Rem juga Akan memberikan Peluang kepada Zohri Untuk menjadi TNI Angkatan Darah Viralnya Zohri Di berbagai media Dan menjadi Perbincangan hangat Oleh berbagai pihak Lantaran prestasinya Memenangkan Lomba lari 100 meter Zohri pun Mulai mendapatkan Perhatian khusus Dari berbagai pihak Hal ini dibuktikan Dengan banyaknya pihak Yang meluangkan simpatinya Dengan mendatangi Tempat tinggal Zohri Yang berada Di Karangpengsor Pemenangan Barat Lombok Utara Hal ini dibuktikan Dengan banyaknya pihak Yang meluangkan simpatinya Dengan mendatangi Tempat tinggal Zohri Yang berada Di Karangpengsor Pemenang Barat Lombok Utara Melihat kondisi Tempat yang Ditinggali Zohri Membuat beberapa pihak Menawarkan bantuan Untuk menunjukkan Simpatinya Salah satunya Adalah Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Melihat kondisi Zohri Mulai dari tempat tinggal Yang kurang layak Dan hidup bersama Kakaknya Tanpa kedua orang tua Menjadi alasan Munculnya simpati Dari berbagai pihak Untuk itu Selain menawarkan Bantuan rehab rumah Dan juga peluang Untuk Zohri Masuk pada TNI Angkatan Darat Melalui jalur khusus Kita berikan Prioritas Juri untuk menjadi Prajurit TNI Akanan Darat Nah itu suatu Kehormatan bagi kami Apabila juri Berkenan untuk Menjadi prajurit TNI Akanan Darat Namun tetap Yang bersangkutan Tetap menjadi atlet Tapi statusnya Menjadi prajurit Dan Melalui jalur khusus Seperti Bintara Berprestasi Atau jalur Perwira Berprestasi Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Tim Meliputan CAT TV Pemirsa berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada CAT News Kali ini Perbaru terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di CAT News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.catmedia.co.id Serta fanpage CAT Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ovi Sofi ya Dan saya Sylvia Rizky Kami mewakili seluruh kru Yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton